Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Itulah sepenggal dirik dari lagu Pernikahan dini dan itu juga menjadi pembahasan di Insert Story pada malam hari ini. Karena kita semua pasti pernah muda, saat muda kita tengah dimabuk cinta serasa dunia milik berdua. Tapi tidak semua pasangan berani mengambil langkah untuk akhirnya melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena banyak yang dipertaruhkan, salah satunya adalah masa depan. Pernikahan dini adalah topik dari Insert Story pada malam hari ini, cerita dibalik berita. Tadi kita sudah membuka ya dengan sebuah tayangan yang cukup membuat siapapun ya. Terutama yang sudah memiliki anak, memiliki adik itu rasanya tuh gak percaya ini masih terjadi di era modern seperti sekarang. Nah sekarang para panelis sudah berkumpul disini, aku ingin bertanya pertama sama Luna Maya. Luna kita juga tadi sempat kayak gak percaya ya hal seperti ini masih ada komentar kamu bagaimana melihat fenomena ini. Tadi melihat tayangan itu sih kayak cuma geleng-geleng aja. Maksudnya agak sedih miris gitu bahwa dimana usia yang harusnya anak-anak itu tumbuh menjadi seorang anak-anak selayaknya bermain, belajar. Dan apa ya, lebih mengenal dunia, lebih membuka diri, tapi malah dihadapkan dengan realita bahwa harus menikah. Gitu tuh kan kadang-kadang pernikahan itu kayak dianggap sebuah apa ya. Sebuah dongeng tidak tahu bahwa ternyata pernikahan in real life yang sesungguhnya membutuhkan banyak hal, membutuhkan tanggung jawab. Kayaknya umur segitu mah belum ngerti, maksudnya apa yang sebenarnya gitu loh. Intan Erlita sebagai psikolog menurut kamu anak-anak itu apalagi yang usia 9 tahun, 14 tahun mereka ngerti gak sih apa yang mereka lakukan? Mereka beneran cinta atau apa nih? Ya ini sebuah fenomena yang sebenarnya cukup miris ya Nathia, artinya gini. Kan juga sudah ada undang-undangnya jelas ya dari pemerintah usia-usia batasannya, umur berapa mereka boleh menikah, di usia se-minimal apa gitu mereka boleh. Kalau pada akhirnya mereka memutuskan menikahkan anaknya atau mereka memutuskan menikah usia dini tanpa alasan yang kuat, dikhawatirkannya karena mereka belum siap secara psikis. Karena pernikahan itu kan gak semudah itu ya gak bapak-bapak disini kan ya bisa menjawab ya. Saya belum paham. Karena pernikahan itu tidak semudah itu artinya bukan. Tunggu dia bilang apa tadi? Fiky bilang belum paham. Pantesnya diulang-ulang nikahnya ya? Gak paham-paham. Benar juga ya? Makanya kamu harus dewasa dulu. Iya. Jangan nikah cepat-cepat. Dari sekian episode, malam ini tuh aku bahagia banget. Kenapa kamu bahagia banget malam ini? Topiknya padahal gak membahagiakan. Duduk dengan idola, duduk maksudnya dengan idola aku gitu loh. Udah duduk nih di kursi merah tinggal ada yang nyelamatin doang. Semua cewek sabar, sabar. Semua cewek dibilang idola. Terus lanjut Mbak Intan tadi. Iya. Jadi artinya ada persiapan bukan hanya fisik, bukan hanya sebatas cinta saja. Karena artinya ada banyak hal yang harus dipersiapkan kematangan psikis yang paling utama. Karena kalau enggak pernikahan dini yang tidak tersiapkan dengan baik, itu hanya akan menimbulkan perceraian di kemudian harinya. Dan juga ini, takutnya malah kemburu udah punya anak, tanggungan lagi. Terus udah gitu, apalagi maksudnya anak-anak punya anak itu kan juga pasti agak berat. Dan juga sebagai informasi ya, jika membahas mengenai punya anak, organ reproduksi seorang wanita itu belum matang di usia-usia itu. Bahkan disarankan untuk hamil minimal 25 tahun ke atas. Di bawah itu kemungkinan untuk mengalami keguguran, mengalami hipertensi dan sebagainya itu memang sangat tinggi. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut, aku ingin mengajak para pemirsa untuk bisa melihat ya. Apakah di era modern sekarang ini pernikahan dini itu mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan? Kita coba lihat, kita memiliki sebuah infografis. Nah berdasarkan data dari BPS, pernikahan dini justru meningkat. Di tahun 2017 justru naik, di tahun 2017. Agak lucu ya, kalau di negara maju biasanya pernikahan menurun. Betul, betul. Jadi karena biaya mahal, orang semakin independen, semakin pintar, orang agak memilih untuk menunda pernikahan. Tapi justru kalau di Indonesia, justru angkanya naik, itu agak lucu sih. Dan ini adalah angka berdasarkan bahwa perempuannya dibawa 16 tahun atau kurang. Sementara kalau data dari undang-undang yang ada sekarang batas angkanya dinaikin. Jadi bisa-bisa nih angkanya lebih besar lagi. Nah faktornya kenapa sih kalau di sini faktornya adalah ekonomi rendah, pergaulan bebas, atau dijodohkan. Kalau menurut Adri, kira-kira apa sih yang mendorong anak-anak ini untuk akhirnya melakukan pernikahan dini? Itu tadi ada 3 hal yang disebutkan ya, ekonomi rendah, pergaulan bebas, dan juga budaya perjodohan. Tapi menurut saya yang paling penting adalah sisi ekonomi dan juga pendidikan. Jadi agak miris sih di zaman yang sekarang sudah berkembang, sudah cukup maju, tapi ternyata budaya-budaya seperti ini masih ada. Jadi artinya apa mungkin dari sektor ekonomi dan pendidikannya yang belum naik secara signifikan, yang akhirnya mereka berpikir untuk bisa menunda pernikahan, mempersiapkan pernikahan di usia yang lebih matang, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ada 2 hal yang penting yang memang jadi sorotan ya, yaitu adalah tingkat pendidikan dan juga ekonomi. Nah 2 hal ini yang harusnya sih bisa berkembang. Tapi Adri itu nikah pada usia berapa sih? Waktu awal nikah? 30. Oke dong. Udah berapa tahun sekarang rumah tangga? Maksudnya? Ya perjalanan rumah tangga dari dekat 30 tahun, sekarang udah berapa tahun usia rumah tangganya? Rumah tangganya usianya 4 tahun, tapi vakum. Oh iya, sorry ya Adri, gak tau Adri, maaf Adri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini aja yang usianya sudah matang sekali masih bisa terjadi sesuatu gitu. Gimana yang maksudnya untuk pernikahan yang dilakukan oleh... Yang belum matang, yang belum ready. Luna juga usia sudah matang kan? Matang banget. Oke, nah kita melihat nih, ini kan kita tadi membahas dari Indonesia. Kalau ini secara global, ada 115 juta anak laki-laki. Ini dimana, di dunia apa di... Yang menikah di bawah umur, kalau UNICEF sih harusnya ini adalah dunia. Dunia ya, berarti ya. Nah, ini dari sisi laki-laki, di antara kita semua sepertinya dari kita dikumpulkan... ...yang paling banyak pernikahannya tetap aja adalah Anda. Vicky pertama kali menikah di usia berapa? Bisa ditung, Nat. Kamu pertama kali ini kan umur berapa? Aku di mana? Eh, aku di mana? Jawab. Nggak, nggak, beneran. Ini nanya serius, nanya kamu. Pertama kali nikah. Iya. 22 tahun. Itu muda loh buat laki-laki. Iya, 22 tahun. Perempuannya usia berapa? Sama, 22 tahun. Masa? Nggak, 13. Pedopile kali ya. Pedopile. Pedopile. Nggak, serius 22 tahun. Intan, Mbak Itan, usia berapa? Aku nikah 22 tahun. Kau sama? 22, 22. Vicky nih, tuh. Vicky dulu umur 22 tahun, nama istrinya siapa? Kok kita nggak ketemu ya? Bukannya? Oh bukan, waktu 22 tahun. Oh bukan. Nah, kalian kan terhitung muda. Waktu saat pertama kali bilang ke orang tua, ya baik Intan maupun Vicky. Orang tua tanggapannya bagaimana? Walaupun tidak sepenuhnya Nat, kebanyakan pria itu menikahi wanitanya karena tertantang dan permintaan pasangan. Kebanyakan. Kalau yang aku jumpai, misalkan kayak ukuran kesetiaan, ukuran keseriusan dari pasangan wanita adalah, kalau kamu emang serius sama aku, ayo nikahin aku. Kamu nikahin aku gitu ya? Itu selalu sering di telinga, sampai membuat titik hidrolik kita itu kadang-kadang menjadi sebuah. Punya hidrolik ya? Ya apa, tarik nut, naik turun gitu loh. Pemikiran kita tuh jadinya, ya nanti ya sayang, nanti sabar ya. Begitu ketemu lagi, dia ingat lagi. Sayang, kamu serius gak sih sama aku? Iya serius. Yaudah kalau emang serius, apa salahnya kalau untuk nikahin aku? Jadi karena permintaan si pasangan untuk membuktikan bahwa aku laki-laki yang serius mencintai kamu, akhirnya kita nikahin padahal belum ada persiapan secara mental dan wawasan. Betul. Kalau serius untuk menikah mungkin besar, tapi serius untuk menjadi seorang suami dan ayah pada saat itu siap gak? Tentu tidak. Mau gak mau. Mau terpaksa. Gak gini, gak ada orang yang menikah atau hubungan, itu niatnya gagal, itu gak mungkin ada. Tapi itu terjadi karena perjalanan proses takdir kan, nah cuma karena kita memang tidak punya kesiapan. Jadi kalau ingin dinikahi dengan berdasarkan ego, maka cepat akan berakhir juga. Jadi waktu itu menikahnya karena ego? Iya karena ego, aku gak serius sama aku ya? Iya nanti dong, kamu gak serius sama aku? Oke nikah besok ya, oke ya nikah ya besok. Serius sayang, iya akhirnya gagal, usianya gak lama gitu loh. Oke. Karena untuk permintaan dia. Kalau itu karena ego dan karena permintaan dari perempuan. Kalau intan kan adalah versi dimana berakhir dengan baik, nih masih menikah, empat anak sekarang harmonis luar biasa. Sama 22 years your age juga. Pada saat itu gimana? Karena ego juga atau pemikiran yang matang, orang tua juga bagaimana pendapatnya? Iya waktu itu karena kan kita berpacalannya udah lama. Jadi yaudah lah selesai kuliah kalian udah langsung pada nikah aja gitu. Yaudah karena memang kita udah lama akhirnya kita nikah. Lama tuh berapa lama tuh? Aku udah empat tahun. Jadi artinya gini, aku mikirnya adalah setelah aku ngalamin langsung ya nanti aku ngalamin langsung. Menikah itu bukan hanya butuh fisik dan dikatakan bahwa kita punya hubungan udah cukup lama. Atau karena dorongan orang tua. Karena begitu sudah menikah, buat aku itulah artinya kayak oke inilah kehidupan sebenarnya. Baru terbuka pintunya ya. Iya jadi artinya aku waktu itu kan ibaratnya udah lulus psikolog ya. Harusnya secara ini aku sudah tahu apa yang akan terjadi step-stepnya. Itu pun aku sempat mengalami guncang artinya ketika melahirkan aku ngalamin baby blues dahsyat gitu. Nah karena aku untungnya aku punya ilmunya jadi aku bisa mendetect diri aku. Ini kayaknya aku baby blues nih. Karena aku tidak menyangka bahwa menjadi ibu itu gak semudah itu dan itu gak aku persiapkan sebelumnya. Jadi ini yang mungkin harus menjadi pelajaran ketika ingin memutuskan menikah. Kita harus tahu dulu setelah menikah itu kita gak akan jadi single mandiri lagi. Karena gini mungkin. Karena ada peran ibu di depan sana. Jadi mungkin kalau yang aku lihat terjadi banyak di kalangan kelas yang misalnya ekonominya sangat rendah. Kenapa? Karena anak-anak itu masih menjadi tanggungan orang tua. Jadi mungkin pemikiran orang tua di dalam kelas menengah ke bawah itu selama anak belum menikah dia menjadi tanggungan. Jadi mungkin sebagai orang tua pengen-pengen melepaskan tanggung jawab dengan cara menikahkan sehingga si suami dan istri itu bisa menjadi tanggungan sendiri. Itu bisa menjadi salah satu faktornya. Mungkin bukan melepaskan tapi menaikkan status ekonominya mungkin dengan menikah. Kita sudah melihat ada dua contoh ya menikah di usia yang sama juga hasilnya berbeda tapi ini 22 tahun. Nah 22 tahun saja sebenarnya dianggap sebagai usia yang masih cukup mantan. Kita nanti akan mendengarkan dari seorang pakar dari Kak Seto juga untuk memberikan tanggapan mengenai bagaimana kesiapan dari anak-anak yang akan menikah usia berapa sih batasan yang paling tepat. Sesaat lagi hanya di Insert Story.